Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas beberapa pernyataan Atau mungkin juga bisa dibilang ini share aja ya Share saling cerita aja Bahwa disini ada beberapa orang Yang sudah galbe tapi tetap memang masih bisa melakukan pinjaman online di luar sana Contohnya dari Bapak Teguh Rahaya Beliau bercerita ya Saya sudah galbe pinjol di 7 aplikasi Sudah 2 tahun lamanya Tapi saya sudah di ACC di Kur BRI Sudah 2 bulan ini saya angsuran Jadi pinjol ternyata gak terpengaruh dengan bank-bank besar Oke ngomong-ngomong soal pengaruh pinjol dengan bank besar Sebenarnya ini agak aneh ya Kalau memang beliau ini sudah galbe di 7 aplikasi selama 2 tahun Tapi masih bisa mencairkan di pinjaman online dari bank Ya sorry bukan pinjaman online Tapi lebih tepatnya pinjaman offline di bank-bank ternama Kalau ngomong soal tidak pengaruh dan pengaruh Ya memang tidak pengaruh Kalau memang slik OJKnya tidak nampak Bank pastinya akan melihat slik OJK Tentu saja juga slik OJK menjadi acuan di semua lembaga-lembaga finansial Yang mungkin disitu adalah menunjukkan bagaimana Kenormalan kalian dalam mencicil Ditunjukkan bahwa keaktifan kalian dalam membayar hutang Atau mungkin Apa ya Istilahnya kalian agak sulit Atau agak kurang bertanggung jawab Terhadap hutang-hutang kalian Jadi dari situ adalah acuan dari bank Ya Ada beberapa hal ya Dari cerita beliau Cerita Bapak Teguh tadi Kenapa kok dia bisa masih bisa kur BRI Yang pertama bisa jadi Slik OJKnya tidak ada atau slik OJKnya kosong Artinya ya belum ada status kredit macet di dalamnya Ini ada dua hal Yang pertama bisa jadi Utang dari pinjolnya dianggap lunas oleh si pinjol Dan memang tidak ditagih lagi Dan ini belum tentu terjadi ke semua orang ya Jadi jangan kalian berharap tiba-tiba utang kalian lunas Enggak Karena ini belum tentu kejadian ke semua orang Nah selanjutnya Kalau utang kalian dianggap lunas Maka di slik OJK Akan dihapuskan Jadi slik OJK kalian akan bersih Ya Karena datanya otomatis harus dilaporkan kan teman-teman Misal periode sekarang dilaporkan Data orang yang pinjol sekian-sekian Nah di periode berikutnya Ya orang yang galba-galba tadi Itu bisa jadi kalau dilunaskan ya akan menghilang Jadi pada dasarnya adalah Pinjaman online Itu memang dari awal Tidak bisa masuk ke slik OJK Karena mereka memang tidak ada wewenangnya Yang bisa memasukkan ke slik OJK Adalah pihak bank Nah yang jadi pertanyaan disini adalah Kalau pihak bank Tentu saja Itu berarti pinjol harus bekerjasama dengan pihak bank Biasanya ada bank Neo Bank Jago Dan lain sebagainya Yang mana Di bank-bank tersebut Itu adalah sebagai pihak pelapor Ketika teman-teman gagal bayar Dan untuk dimasukkan ke slik OJK nya Jadi lembaga bank ini Yang berhak untuk menuliskan slik OJK Atau melaporkan slik OJK ketika teman-teman gagal bayar Nah Apakah teman-teman juga bisa nih Pinjem di kur BRI Meskipun sedang galba Jawaban saya jujur aja Ini tidak pernah bisa kita ketahui Tapi menurut saya sih Kalau memang sudah terpampang di slik OJK Kayaknya agak berat ya Untuk bisa dicairkan hutangnya Ini gak cuma di kur BRI aja ya Tapi di semua bank-bank besar lainnya Itu saya rasa Mereka memperhatikan hal tersebut Kecuali bank tersebut sudah mencabut SOP Untuk tidak perlu lagi Untuk ngecek slik OJK Cuman kok Ayaknya agak gak masuk akal ya Kalau membebaskan begitu saja Orang-orang yang pinjam uang Tanpa tahu dia performa kreditnya bagaimana Mungkin segitu dulu video kali ini Semoga ini bisa bermanfaat Semoga ini bisa menjawab pertanyaan kalian Kenapa kok Ada orang-orang itu yang sudah galba Tetapi tetap bisa cair Kenapa kok orang-orang yang Telat bayar itu masih normal-normal aja Nah itu tadi Ada beberapa faktor kemungkinan Yang mungkin bisa kalian pahami Dan kalian cerna Terima kasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya